Dipercaya memiliki kekuatan magis, jenglot merupakan makhluk goib yang berukuran mini. Makhluk ini jika dilihat sekilas lebih mirip mumi seperti yang sering kita lihat di film-film. Di Indonesia sendiri, fenomena penemuan jenglot mungkin seringkali kita dengar. Namun, di tengah zaman modern saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang percayakan keberadaan makhluk ini dan kekuatan mistis yang dimilikinya itu. Maka dari itu, tak ayal jika penemuan jenglot kerap kali menggembarkan masyarakat Indonesia. Ia salah satunya adalah penemuan jenglot di Surabaya, tepatnya di Pantai Watu-Watu guys. Dan oleh karena itu, kali ini calon detektif telah merangkumnya ke dalam 6 penemuan makhluk goib jenglot yang sempat bikin heboh masyarakat Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, gak ada ruginya dong buat kalian semua untuk berlangganan video kita dengan cara klik tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini. Maka dengan begitu, kalian bakalan menjadi orang pertama yang tahu video terbaru dari calon detektif. Sesosok makhluk aneh ditemukan pada tahun 2002 oleh seorang pendaki gunung asal Seragin bernama Kerto Sunardi. Dimana awalnya saat orang ini mencari kayu bakar di sekitar tempat tinggalnya di kaki gunung kemukus desa Kaliwedi, tiba-tiba saja dirinya dibuat kaget dengan temuan aneh yang merupakan makhluk diakini sebagai jenglot. Sosok jenglot tersebut berbadan ular. Menurut sumber yang saya dapatkan bahwa jenglot tersebut mempunyai khasiat untuk memudahkan memikat banyak pasangan, membalikan serangan musuh baik santet atau guna-guna, membuka indera ke-6, dan juga banyak lagi yang lainnya. Entah kenapa jenglot yang model beginian, banyak juga loh guys, orang yang menjualnya. Menurut kalian, itu asli apa enggak ya guys? Jenglot manusia setengah ikan ini merupakan temuan seorang warga Kasmani di pesisir Sungai Mahakam, tepatnya di Desa Perdana, Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara. Jenglot tersebut tanpa sengaja ia temukan saat akan pergi mandi di sungai. Jenglot itu terdiletak tanpa daya di atas pasir sungai yang hitam, dan dirinya pun kemudian mengambil dan menyimpan benda itu di rumahnya sebagai koleksi. Jenglot berwujud capung adalah milik dari Muhammad Sobirin, warga Kebun Tebu, Lampung Barat. Dirinya menemukan makhluk aneh tersebut pada tahun 2003 dalam keadaan terjepit di sela-seladaan pohon randu yang dimiliki oleh orang ini. Pada tanggal 16 Oktober 2017, tepat di malam hari, warga Surabaya dihebohkan dengan berita penemuan Jenglot di pantai Watu-Watu Surabaya. Rupa dari Jenglot tersebut sangat menyeramkan seperti mayat yang mengering, rambut panjang, dua gigi taring, dan kuku-kukunya yang panjang. Makhluk aneh yang berukuran tinggi 40 cm ini ditemukan beserta kotak dan kain putih pada bagian wajahnya sekilas seperti habis terbakar. Warga kecamatan Seragi, Lampung Selatan bernama Hussein bin Hasan tidak hanya memiliki satu Jenglot, melainkan tiga sekaligus. Pria yang berprofesi sebagai paranormal ini menemukan Jenglot kembar tiganya tersebut pada tahun 1995 saat masih bekerja sebagai seorang pengrajin batu bata. Penemuan aneh tersebut dialami secara tidak sengaja saat ia bekerja sebagai biasa membuat batu bata. Ia mendapati sebuah gundukan tanah yang akan diolahnya berisi ketiga Jenglot tersebut. Namun setelah penemuannya itu, pria ini beralih profesi dan menekuni dunia supranatural dengan bermudalkan ketiga buah Jenglot aslinya tersebut. Jenglot manusia kelelawar adalah milik seorang Dini Rosidi, seorang warga Karangpawitan Garut. Menurut si pemilih, Jenglot tersebut ditemukan pada sebuah bangunan tua yang berlokasikan di dekat pusat kerajinan kulit Sakargang pada tahun 1994 silam. Kala itu dirinya mendapati ada benda aneh yang sedang terselip di dalam ros bambu yang menjadi rangka atap bangunan tua tersebut dan setelah diambil bendaan itu ternyata adalah Jenglot. Nah mungkin sampai disini saja video kali ini guys, semoga menghibur. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton!